Polisi razia jasa penukaran uang baru di kota Pasuruan untuk mengantisipasi peredaran uang palsu saat lebaran. Mendekati lebaran, harga daging terus meroket. Di Kabupaten Bogor, harga daging sapi sudah tembus 140 ribu rupiah per kilogram. Arus mudik dimulai, stasiun Pasar Senen dan Jalan Kalimalang Bekasi mulai dipadati pemudik. Halo, selamat siang. Kementerian Perhubungan memprediksi ada sebanyak 190 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik di lebaran tahun ini. Tujuannya tak lain dan tak bukan, hanya satu yang bisa berkumpul bersama keluarga dan juga sanak famili di sana. Saya Iqbal Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Kepercaya. Kita awali dengan informasi pertama untuk mengantisipasi peredaran uang palsu jelang Hari Raya Idul Fitri jajaran polisi kota Pasuruan Jawa Timur merazia jasa penukar uang di sepanjang jalan protokol. Sementara di Bali, untuk menghindari kesalahan yang melanggar hukum, Bank Indonesia Perwakilan Bali menggelar lomba merangkai ratusan lembar uang kertas sebagai bentuk sosialisasi. Untuk mengantisipasi peredaran uang palsu jelang Hari Raya Idul Fitri, jajaran polisi kota Pasuruan Jawa Timur merazia jasa penukar uang di sepanjang jalan protokol. Satu persatu uang baru dari Rp2.000 sampai Rp100.000 diperiksa dengan alat deteksi ultraviolet untuk melihat keaslian uang tersebut. Tujuan pemeriksaan uang di jasa penukar uang ini untuk mengantisipasi peredaran uang palsu jelang lebaran. Pasalnya disinyalir ada oknum yang sengaja memanfaatkan momen jasa tukar uang dengan mengeruk keuntungan sendiri. Petugas rencananya akan melakukan razia serupa sampai lebaran mendatang. Selain itu, petugas mengimbau kepada masyarakat untuk teliti apabila menerima uang yang mencurigakan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Buket berisi uang belakangan sangat diminati dan laris di masyarakat. Sebanyak 14 tim yang terdiri dari 2 hingga 3 orang floris mengikuti lomba membuat buket uang di Denpasar Bali Senin pagi. Sejumlah peserta mengaku antusias untuk mengikuti lomba ini karena selain untuk melatih kreativitas dalam merangkai buket, mereka juga mendapat sosialisasi tentang larangan-larangan penggunaan uang dalam buket yang bisa melanggar hukum. Untuk baket menggunakan uang itu tidak boleh dilipat. Karena apa? Karena itu nanti akan merusak bisik uang tersebut. Bisa nanti cepat sobek, cepat rusak, atau lusuh gitu kan. Makanya diadakan lomba ini bahwa silakan menggunakan uang, tapi tidak dilipat. Ini dia sepulit. Lomba di gelar Bank Indonesia Perwakilan Bali ini bertujuan sebagai sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembuatan buket bunga diizinkan, namun uangnya tidak boleh dirusak. Dalam membuat buket bunga ini, uang lembaran harus dalam keadaan utuh dan normal tidak boleh digulung, dilipat, atau di-staples. Tim Liputan CNN Indonesia